Terima kasih. 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 Masih gitu, tapi ayah-ayah itu matul tazir, terus, terus, gila gitu, enggak apa kabur gue bisa, nikmatnya marah dulu, coba. Nah, jadi ketika dia menelaksakan perbuatan-perbuatan yang sulit, untuk mencapai juga itu, berat baginya, tapi pada akhirnya dia berat untuk penyempatan. Tapi yang syahwat, yang hujibatil naruh di syahwat, yang enak-enak, tapi enak-enak itu apa? Ya kecebur, kayak kalau orang semua menggambarkan, apa, bahasanya itu, kalau air, apa, laron ya, laron, itu kan, itu kan, pada mendatangi, mendatangi cahaya, kita biasanya suka menikmati dengan apa? Ayo, air? Air kan? Ya, air kan? Nah, nampusnya kan ada yang sejarah, jebur, jebur, jebur. Nah, katanya itu, neraka itu kayak gini, kalian itu kayak pelaron datang, ya? Dan aku mencegah kalian, tapi enggak mau juga lagi mencegah. Sampai diwaiyikan aku pegang, apa, ya itu, ikat pinggang, ya, lebih tinggal. Saking apanya? Saking napsunya untuk mendatangi itu lebih besar dibandingkan, halangan-halangan roswadi, aturan rosul, ajero, itu lebih besar syahwatnya kesanaan. dipegangin pun apa? kecebul juga aja, rasul kepegangin ikat tindakannya, aku pegang tapi kecebul juga karena sakit apa? sakit bayat, marit, marit merah itu lebih kuat alhamdulillah danjarah kita ini alhamdulillah sih gak ada jawaban amin amin ada pilih-pilih juga ada acara yang lebih menarik pilih-pilih juga tantangannya ngantep doang kalau ngantep kan jangan jadikan koki selesai abis ini udah abis ini udah abis ini udah apa itu yang di youtube yang di tanya, kenapa mas Junya sampai seolah-olah dimiming kata bapak dikasih koki nah gitu, kata ada yang ditang dia tarik aja koki itu berapa yang diisi artinya itu mah bisa diapa? bisa disiasatin bisa disiasatin, itu gak jadi alasan ya apa itu mah dengerin dulu itu gak jadi alasan kalau tadi ada yang beri sholatnya semua juga sama orang-orang semua capek gaknya, capek sama-sama bagaian makanya Rasulullah tinggul dulu tapi kata Rasulullah ya Rasulullah apakah engkau tidur lagi ke sebelum main suh ketika itu kan Rasulullah tidur ya tapi gak udhul lagi karena mau akhirnya ya boleh ya dua mata kok tidur di hati gue gak tidur kalau kita matanya mana kan ingin tidur dua-duanya gak ada yang matanya tidur semua matanya matanya apalagi kalau yang namanya mata itu gak ya apa isinya bisa disiasa itu lah udah dengan tarian kofi segelas saya orang gak isi mas kahwah itu kan minuman para sufi itu kan matanya minuman para sufi kan kenapa? karena mereka untuk memotivasi supaya buat dalam minuman malam makanya itu minuman para sufi ternyata di tunis di marokok itu minuman kofi itu kalau gak setiap tahun di marokok itu minuman kofi bukan kofi apa minuman? ya bukan minuman itu berapa ribu tahun setiap tahun kemarin sekarang harus impon juga kalau kita gak mau karena kebutuhan itu lu bukan nah itu produksi kayak begitu-begitu di masuk satu apa satu itu ekstraknya doang sudah jadi segini seguas kecil itu sampai jam-jam suhu segitu doang jadi gak ada se-kopi-kopi jualan itu gak ada jualan apa se-kopi-kopinya cuma campurannya ada gula ada kotak-kotak gitu kotak-kotak gitu kotak-kotak gitu ada yang pakai 2 atau 3 udah gitu itu dibawa kayaknya gitu kan sebuah atau sebuah jam orang yang masih di sholat di sholat juru itu belum masuk kancar banyak orang banyak orang di mana ustaz-ustaz yang imam masih yang sabila baik ya itu sih bisa dipasilitasi kalau kita kan gak begini itu kalau kita begini kalau kita bisa ngatuk kalau kita kasih integrasi ini sih yang namanya yang namanya yang namanya api sama asalnya api kan deket ya kan yang namanya iblis kan diciptakan dari api ya kan iya namanya air diciptakan dari api dari 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 hafi masih ada yang ngokok pak haji apa enggak pak haji enggak 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 datang enggak datang enggak 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 Jika diimpornya Rasulullah, ini Rasulullah mengimpornya bahwa yang namanya meraka itu di sini apa? Yang enak-enak, yang sama-sama, yang enak-enak. Ternyata bukan hanya itu. Suatu yang enak-enak, kadang-kadang juga mau bawa penyakit baik. Gula yang begitu nikmatnya, gula. Masya Allah, luar biasa kan efeknya. Tapi kopi yang begitu pahitnya, ya Alhamdulillah efeknya. Bisa seperti gula yang kata enak, manis, ternyata akibatnya luar biasa. Jadi emang salpiroisme seperti ini, yang suatu yang enak-enaknya itu tidak apa? Ini di tengah tanya suatu yang tidak mengenakan. Maka, walaupun bukan hadir sesuatu yang dekatkan bahwa dunia ini adalah simul ilmu penjara bagi orang-orang yang beribad. Iya. Kenapa sebut penjara? Karena banyak aturannya. Tapi mau untuk jara-bara kultur. Nantem. Nantem. Yang apa? Yang apa? Cuma ya. Harapnya AC-nya ada semuanya. Lepas ya Allah. Lepas ya Allah. Ya. Ya. Karena itu kan sebenarnya bukan permasalahan kesempatan atau permasalahan. Itu kan permasalahan karakter. Iya. Itu memang karakter. Jadi akhirnya dimanapun ya. Ya begitu. Sekarang begini. Sederhananya begini. Kalau karakter-karakter masalah yang bermudah di cipta. Kembali karakter orang yang di cipta dengan suara. Dimanapun beradanya nggak akan berbalik. Emang karakternya begitu? Udah nggak betah aja lo denger suara aja main apa? Main suara lagi itu kan? Udah nggak betah aja. Emang karakternya gitu. Wah udah ada nih. Penderdrag gimana kayak gitu ada. Emang karakter. Dan saya merasakan itu. Dimanapun bisa berada. Eh ada suara ada. Masih sebelah mana sih. Masih sebelah mana gitu. Masih sebelah mana gitu. Ini nggak apa. Nggak apa. Nggak betah. Nggak betah. Nggak betah apa namanya. Nggak betah segininya. Adal. Lisah. Iya disini. Makanya ada yang masih ada. Masih ada suara ada. Masih ada suara ada. Masih banyak. Oh disitu. Udah. Akhirnya bergaul dengan orang-orang disitu. Bergaul dengan masyarakat. Ya walaupun bahasanya agak agar nggak nyambung. Lama-lama aja lah. Alhamdulillah bisa. Sia-sia. Ternyata. Ya mereka wapis. Sama-sama. 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 Jadi kita akhirnya. Ya kayak dikambung sendiri. Kamu gini. Mana-mana. Mendekatnya gitu. Karena ada apa. Ada nuanse yang berbeda. Ada orang. Beda ini. Kayanya ada pakean yang beda. Dileketin gue. Sama ikuti hakaman Quran. Jadi. Setiap. Setiap. Satiap. Setiap. Hakaman itu. Ada. Korma. Sama. Sama. Korma gitu. Resil. Kormasih. Itu korma. di setiap makhluk itu mereka baca dengan nama sampai bisa orang-orang tua orang sepuluh-sepuluh umur-umurnanya sih juga, kadang-kadang jari-jari itu mereka pada masuk ngerasa tapi kalau yang masuk itu, kalau melihatnya, ya kita dianggapi kayak apa, misalnya orang sering datang, masih ditanya, kalau kita datang di rumah, masih tanya ditanya kita dari rumah, artinya ketika di rumah itu enggak apa, subuh nih berpumanan enggak apa saja, kita ingin ke mahasiswa udah karakter sudah terbentuk ya karakter keuntungan di mana juga apa? ya karakter keuntungan di mana juga karakter orang-orang penjilat di mana juga penjilat makanya kalau dalam bahasa hadis nanti mengatakan apa ya iya kumasipa'in nasilqa yahdiqilladir wainalbirut yahdiqilladir jadi, Allah itu bisa dilazirkan, kamu biasakan untuk apa? ketahunya tanya itu memberikan kebaikan nah, l'lindarbirat yahdiqilladz sebaliknya sebalgebnya iya kum ki- contracted hati-hati kamu dengan bahak fa inwir jaya yahdiqilladz Bohong itu berapa? Salop. Perbuatan. Perbuatan jahat itu hilang. Artinya apa? Ternyata yang namanya bohong, namanya judul itu bukan perbuatan. Karakter. Karakter itu akibatnya yang namanya judul, hilang lebih. Orang yang judul selalu berbuat baik. Al-Khazim, yang namanya bohong, Jadi bukan sebab buatan. Itu apa? Karakter. Al-Khazim. Al-Khazim. Biasakan untuk judul. Kalau kau untuk judul makanya ilah sejati. Tapi iya kuatkan hati-hati kamu dengan bohong. Kenapa? Al-Khazim. Jadi itu karakter. Jadi endingnya mana? Khazim, endingnya anak. Khazim, endingnya anak. Khazim, endingnya aljana. Artinya itu semua bukannya apa? Bukannya perbuatan. Tapi karakternya. Mana yang jadi perbuatannya? Albir. Albir. Itu apa? Albir itu perbuatan saja. Al-Khazim, Al-Fujur. Al-Fujur itu perbuatan besar. Tapi itu apa? Karakternya. Memang hati-hati. Hati-hati. Ini. Jadi. Ibaratnya yang kita katakan. Ketika Rasulullah Sabdakan seperti ini. Bahwa menyadarkan kepada umat Islam. Atau pada umatnya. Hati-hati. Dan rasa sepuluhnya hati-hati. Tapi bukan berarti kita tidak boleh apa? Tidak boleh menikmati. Bukan berarti seperti ini. Bukan berarti. Jadi ketika kita menikmati sesuatu yang Allah berikan pada kita. Bukan berarti. Bukan. Tapi tadi ada yang orang itu berulang. Suma. Latu. 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 Jadi ada misalnya sudah pakai Pak, kalau Pak itu biasanya otomatis Jadi berapa, kalau misalnya datang Zaidun, Wahamlul, berarti sama-sama itu bareng Zaidun, Wahamlul, Zaid, maka sama ini Zaid yang masih ada, si Papa Muhammad ya kan Jadi kalau pakai Suma, jadi Zaidun, Suma, Wahamlul, Zaidul, Lama Kalau pakai Sofa, itu duduk pulang lagi, kalau pakai Suma atau Zaidun Kalau pakai Suma atau Zaidun, Suma atau Zaidun, Yaumma izin aninai, itu kan tidak tetap Kalau pakai Yaumma izin, lagi satu nanti, tapi jaraknya, kalau saja Nah jadi, jadi, ya kalau bahasa secara nya gitu aja ya, enak sih emang kerja jubang Misul kan coba ya? Uuh, gue tolak, 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 gue tolak Habis hukumnya, gue tolak, gue tolak, gue tolak Ya, artinya orang di bank udah luar biasa, lu enak Buas lah, kalau apa fasilitas kera macem Ya, ini emang tuh lah Tuhan dibalik itu semua, ya orang alimnya semua yang tau gitu Memangin tau gak tau Jadi, ya, apa, Tasa Allah sudah menganggap, 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 mengingatkan kepada kita Hati-hati dengan sedasa yang menikmati Apapun itu hati-hati, ya nimat Tapi, bukan berarti umat Islam tidak boleh, tidak boleh, apa, meraihkan imatan Bukan itu, bukan Tapi, waspadlah dalam setelah-setelah Habis 9-15 Al-line Bien Awσει Raja Salam bersabda Kalau kamu luar biasa, kata suhaib Jadi, memberikan nasehat atau apa kepada orang ketika khotib sedang berhubungan Kita yang masuk apa? Ini tapi ingat, ini Yaumal Jum'al pada hari Jum'al Wadul Mamu Yahtu, Imam sedang berhubungan Ini yang sering beritahukan itu Ya Maksudnya, karena selalu ada pengumuman ya Anak-anak gitu ya Anak-anak, apabila khotib sudah berubah Diharap, apabila khotib sudah berubah Diharap, apabila khotib sudah berubah, jangan ngomong Tapi, ada yang tidak enak di belakang ya? Bagi orang tua, yang ada di dekat mereka Tolong di dekat-dekat Tolong di apa ini? Loh? Kok jadi adik? Ya, kalau orang tua nyaretnya lebih baik orangnya Sama juga kan? Ya, sama juga kan? Ini pemurus ngajakin ribut Itu kan selalu di hudba itu kan Buat romol itu Sama Itu kan lobo itu Romol apa? Sama Kita suruh dendam Bukan boleh Ini otak lewat di depan Sama itu Makanya kalau saya, saya Saya ngakalin dulu Karena kan Kau masih dulu aja Sebelum ada Iya Kalau sekarang memang begini Itu Kalau Itu coba sebelum Kutbah itu sudah ada jam Apa yang dapatnya? Dapatnya dikit Eh lu mau semain juga Tau mau mendagang sih Dapatnya dikit Dapatnya dikit Dapatnya dikit Dapatnya dikit Kalau semain gue kan mau mendagang Dapatnya dikit Sebenernya biar Biar duit Biar duit dulu Ya ya sekadang Romol itu Urusin trombol itu Termasuk banget Ini main Main ini aja Apa namanya Zaman main kerikil gitu Pasir kalau bukan apa? Pasir masih belum Sisi dulu Itu lah Ada lagi yang lebih Yang lebih Alim Kerem lagi Sikir Masbe Sama aja Ya Kalau kelihatan ini Kayak terakhir Sikir gitu Waduh bukan pas Woh Sama aja Kawale Aspi wansi Aspi wansi Dengar ya Dan diamkan Sikirnya Saking diam Hmm Khusus Tidur Coba Ada Ada teman Atau orang Coba Coba Yakanya Coba Coba indo Disi Lanya Sebelahnya Sebelah Cdeb ada teman berada? imam khutbahnya sebentar sholat lama sholat lama sholatnya sebentar berapa menit berapa menit berapa menit sholat sholat yang cakep emang gua tidurnya sebentar banget jadi sadar gua tidur sebentar banget ya baru begini oh udah loh jadi standar ya boleh tidur gitu lah jadi ini kata-kata unsaid disayurika itu dan itu aktivitas yang lain ada lagi yang lebih ekstrim lagi kan? itu khutbah itu pada siar-siar bagi khutbah itu gak tau deh gak tau ngalah-ngalah bisa tapi main gitu islaman parah kayak kalau itu bedas kalian belum disini kayak ini kaya ini kaya ini gak pesenam keliatan itu masya Allah masya Allah apa sudah saya pernah nangis selesai dia gak pernah dengar suara lagu dia gak pernah dengar suara lagu gak pernah di rumah jadi mungkin pada di harapnya dia dengar suara lagu kenapa? tington apinya lagu ini indonesia kalau pas sholat duhur itu kebanyakan anak pbk kayaknya ada pbk yang pasti bukan Hadi yang pasti bukan Hadi sampai selesai ternyata ringtone itu berubah jadi bukan Hadi ya kalau tidak ketar ketemuan saya saya pernah hal seperti itu jadi tidak biasanya itu lagi kuliah dibunyi diam aja angkat lu suaranya kan mengarahkan itu bunyi buka tasnya ketawa semua suaranya bukan begini ya tapi emang ikut anaknya jadi emang bunyi itu gue gak tahu gak menyadari bahwa mungkin anak-anak biasa aman lah buat punya saya saya bunyi itu lah ketawa pertama sama pegang handphone kalau setelah itu gak pernah bunyi ketawa 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 kita dapatkan pahala atau pahala kita dapatkan nah ini ini kan hadisnya sederhana berarti hanya warning, peringatan bahwa itu yang terjadi tapi ini kan ternyata dalam aktivitas kita seharusnya lebih parah banyak hal yang lebih dari hanya tidak hanya gitu saja banyak hal apakah handphone apakah kasus segala macam-macam ya bukan formal jalan segala macam itu itu sama apa membuat lagu-lagu itu sama nah kita tidak bisa buat-buat apa sama ingatkan saya bilang ada nih dengan pengumuman oleh pengurus bahwa ya orang apa bagi bapak-bapak yang ada di dekat anak-anak yang sedang Allah di ketipkan ketipan itu ada ya kan ini sama aja juga mengajakkan menyuruh orang untuk berbuat lagu ya apa bagaimana ya sudah biarkan anak-anak seperti ini bukan pada masa itu nah ini ada kaitannya dengan pendidikan kita bahwa kita tidak akan menikah itu sebelum itu terjadi artinya anak-anaknya dididik itu sebelum dia beraktifitas pada artinya belum terjun ke lapangan untuk kita didik yang namanya nah habis membayang kejaan begitu sebetulnya ada main anak-anak tapi juga gak menyadikan kita membosir anak dari mana dari mana asyik saya kan sering gini sering ngasih ilustrasi yang sering mengilustrasi kan pada menonton bola gitu ya ya para pemain bola itu ketika masuk ke lakangan itu kan yang hebat-hebatnya kalau kapongan sebetulnya itu sih ada buah anaknya itu bagaimana filosofi mereka itu supaya ada regenerasi maka enggak mereka tidak anak-anak itu tidak mereka itu mempunyai itu anak dia, itu anak dia cuma kita berhak yang masuk masjid ada enggak itu seberapa banyak orang masuk masjid bapaknya untuk anaknya atau anaknya itu maksudnya itu dia seluruh dia seluruh wadah 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 anak siapa? parah itu paje parah itu bahkan gak kenal itu anaknya jadi adik mereka kan bawa anak kita ke lapan itu regenerasi sekarang ke masjid agak-agak maksudnya agak-agak agak-agak aja kalau diinimasi mau ngapain lagi namanya itu yang yang ya semua anak-anak itu ya kalau diinimasi orang tua Ya kalau mau ngapain aja udah ke banget aneh Ya kalau mau ngapain aja udah mulai tanah Kayak kita-kita ini udah ke banget aneh ya Ya mudah itu yang Kadang-kadang diusul anak di mas itu Gak diapain Gak direspon positif Jangan mengganggu sama pertanyaannya Mengganggu siapa? Sampai tentang Kegiatan yang di mas itu gue bukan punya orang punggung Anak-anaknya dia punya hak Apalagi itu lebih berhak Karena putih nih Dia pendidikan Dia juga punya Tuhan Tapi kalau karakter namanya anak ke anak Apalagi itu Sering mengetahui bagaimana karakter Sejadi ini mengganggu itu Kenapa? Kan dia anak-anak Kalau anak-anak rasanya kita Kadang-kadang itu gak punya malu Dia ngapain kayak Jadi dia bisa menceritakan Bagaimana Rasulullah Tuhan berkutbah Ketika Allah Tidak ada dulu Kadang-kadang kan anak aku waktu itu Manjir posiku sebagai anak-anak Jadi Para Para orang yang kaya itu Oh itu 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 kan Dilanik Mereka berkutbah Mereka berkutbah Tapi Nanti ketika sholat Mereka Menghidak dulu Nah ketika rasanya berubah Lama apa? Oh itu merangsek lu Mendekat Nah ini Ternyata mereka Orang yang paling dekat dengan Rasulullah Bisa mencerita Rasulullah Bagaimana mencerita Ketika rasulullah sudah wafat Mereka berkutbah Mereka berkutbah Mereka berkutbah Nah makanya Mereka berkutbah Anas bin Mali Amlar bin As Masih anak-anak Ketika rasulullah Mereka berkutbah Ada yang 10 tahun Tika rasulullah Apalagi Apalagi Dari Dari Apalagi Beliau Ini Periwaat hadis yang paling banyak Mereka berkutbah Artinya Apa Karena Pertama Daringatnya Lebih 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 kuat Karena memang belum Yang kedua Ternyata Rasulullah Sengaja Posisi itu Adalah Transport imunati Ketika rasulullah Adalah Menjauh Iya Kalau kita bayar Apalagi Harkas ini Sedikit Periwaat Padahal Orang yang paling Lama dengan rasulullah Karena rasulullah Beda Satu tahun Dua tahun Yang pertama Yang kedua Ketika rasulullah Wafat Tiga tahun kemudian Rasulullah Wafat Tidak sempat Tidak sempat Yang kedua Sibuk dengan Komitar Ketika rasul Tidak Periwaat Tidak 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 Sibuk Ketika Tidak 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 Nanti saya simpan nanti Jadi kenapa? Mereka kata Mas Mereka Yang pernah saya bacakan oleh Mereka Jadi Allah itu mencabut ilmu dengan Bukan cara mencabut dari orang alim Mencabut ilmu, tapi bukan Mencabut ilmu dengan Dengan mematikan wafat Kesederhanakan Orang wafat Masih pernah sekebal Masih pernah sekebal Ini panjang Saya kata gini Kalau Allah tidak mencabut ilmu Dengan Dengan mencabut dari orang alim Bukan begitu, tapi Dengan mewafatkan ulama Dia bilang gini Memang sebenarnya Pemahaman kita, oh kalau ulama mencabut Berarti hilang Pertanyaan saya gini, emang ulama itu mengapain Saya masih gitu Sehingga ketika beliau wafat Yang punya kebohongan Berarti ada yang salah Ada tidak ada Regenerasi yang bagus Ada Regenerasi yang gak bagus Yang namanya Regenerasi yang gak bagus Itu pasti menjadi sistem yang jelek Artinya kalau dia-dia Beliau bergele Gak-gak-gak-gak saya Dua kali habis itu saya jadi berpanjang lagi Generasi harusnya banyak Yang harusnya harusnya banyak Masih ngapain Gak-ngapain Artinya disini ada yang salah Yang salah Ada tiga hal Pertama Mungkin Ulama-nya Yang tidak sempat Meng-transferin Karena kesibukannya Yang kedua Mungkin dia sempat Tapi gak ada Murid yang mau belajar Yang ketiga Mungkin bidang ilmu Tidak Tidak Berikadis tidak menaruh Gak-ngapain sih Belajar Kenapa Iya Terlagi ya Iya Dan kan Nah kan Selalu soalnya Ilmu yang paling pertama Pajirah Kalau di parah Kenapa sudah gak mau Pusing-pusing Mungkin Mungkin Karena Karena Gak-ngapain yang dibagi lagi Dia mati Bukan tinggalin harta Tinggalin hutan Sekarang Orang mati Gak-ngapain Oh harta Ada rumah Gak-ngapain Gak-ngapain Ada rumah Gak-ngapain 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 Ternyata Mobil itu juga Setelah Dari sekolah Hati-ngapain Artinya juga Mungkin salin Hal itu Gak-ngapain Jadi Tidak ada yang salah Regenasi gak bagus Ini bukan hanya semata-mata X-Bang Senior Senior X-Bang sama-sama X-Bang Jangan jalanin Jangan jalanin Jangan jalanin Jadi kalau orang yang belum berani keluar dari bank itu ya The best lah One of the best Jangan jalanin Artinya kalau dikatakan bahwa hadir itu gak sesederhana Itu berarti Ada yang salah Sistemnya yang salah Regenasi yang gak bagus Maka Itu Jadi akhirnya Jangan disalahkan ulama Jangan disalahkan Ini Ada punya Ada sesuatu yang salah Ada sistemnya salah Mekanismenya salah Itu kalau gak ada regen Itu sama aja Di masa juga begitu Ketika Kok Imam ini gak ada Malah Kelimpungan dari Imam Ya kenapa? Karena yang ngomong itu gak kau turut gua Mungkin jadi sebelum dia Makin Kebanyakan itu Makin Akhirnya gak jadi ngomong video Bersolah dikit Tiba Bersolah 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 ya? Bersolah ya? Bersolah ya Bersolah ya Bersolah ya Bersolah ya Bersolah ya Bersolah ya Ya Bersolah ya Hanya Bersolah ya Al Dua Tergantung Awas kita Untuk bisa memahami Fizaris seperti itu Kayak tadi masalah Ini kan cuma masalah Unshift saja Gitu Tapi ada hal loh, kenapa itu menilang loh, karena konsentrasi dia mengurusin orang itu, orang itu tidak mengurusin orang itu, artinya apapun yang menyebabkan, termasuk handphone, segala macam, itu sama saja. Jadi enggak, saya tidak beransi, saya memainkan handphone sama saya dan segala macam itu. Tidak ada, itu pernah. Memiliki keimanan untuk saudara-saudara itu, biarkan itu kotak yang diisimu. Iya, itu enggak. Berapa kali misalnya, emang di Majid Haram ada petakaman? Agak. Kali itu Majid Haram ada petakaman itu. Ada petakaman, petakaman, petakaman. Dari petakaman ke Majid Haram. Orang segitu berapa juta orang itu, boleh menyumbang satu orang korea. Kata-kata-kata bisa. Gak apa itu? Manidah enggak ada itu. Jadi tolong di tes. Seminggu coba di tes ya? Ada isinya? Pak Haji lah, kasih masukan. Pak Haji dikasih masukan. Kasih masukan lagi. Masa nyaman. Semangat dikawati. Semangat dikawati. Semangat dikawati. Semangat dikawati. Bisa kita sendiri yang tidak bisa menakmati hukum itu salah kabur orang apa yang tidak menakmati. Tuhan orang yang tidak menakmati. Saya nanti selalu senyum. Itu ternyata. Apa sih sebenarnya yang paling kita nyindari dalam ibadah? Kan rata-rata nagis atau vokal. Ternyata masih gitu kan kadang-kadang WC atau tempat ikirnya kan nyampak. Ayo benak yang ini gitu, itu tidak mencermikan, tidak ngerti fikirnya, bahwa itu tempat ibadah Tapi, di harga tempat seluruh Oh Habit Gue usah pake Gue usah pake Lirik Saat Saat Tempat parkir Tempat parkir Gak niat banget Gitu Gitu Artinya Kita tuh ada 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 priorinya Mabi itu sampai Nabi itu sampai Segala yang datang Masuk WC itu diajarkan Artinya begitu tertarik Itu berkaitan dengan ibadah kita Tapi itulah yang mencerminkan Karakter kita Ya kalau masih gitu Luar biasa Masya Allah Iya Luar biasa Biar Luar biasa Masya Allah Tapi kita punya teori Itu jadi mari Jadi akhirnya kita punya segala macem Teori kita gak nge-pratikan Nah, khawatirnya kalau berumah, tak indah, tak kuru, malah, apa-apa. Itu langsung sengaja, begini. Ini di larang, tapi kerjaan kita juga menentang larang ini, gitu. Hansit, ya. Kota-kota malang, kota-kota. Kalau katakan paling bidah, paling takut. Tapi kalau kota-kota binah, nggak ada yang protes, tuh. Kalau kan kalau kota-kota binah, ya. Oh, binah, binah. Kota-kota ini buat bidah, nggak ada yang protes dari sini. Saya bilang, kota-kota banyak, itu pakai terang-cuma. Iya, terang-cuma. Tapi taruh juga misalnya pas MC naik, ya. Kenapa? Kalau taruh aja pas MC naik, ya. Jalan, ada orang jalan. Iya, orang jalan, ya. Ya, kenapa? Makanya, kenapa? Maksudnya diawalkan, nggak ada putra, ya. Demi diawalkan. Bukan makanya pada saat Jumat, pas MC aja, gitu. Pas MC aja, ya. Iya, kan? Dimana kan pas MC kan belum orang, bro. Nah, itu lagi, keberan itu. Nah, itu lagi. Nah, itu lagi. Kalau orang udah sadar, Ud, gue niatnya ngamal. Ya, ada di situ. Segin aja, nggak usah. Ngaruh, sebenernya, Pak Ji nggak ngaruh, ya. Ngaruh, ya. Ngaruh, ya. Ngaruh, ya. Ngaruh. Ngaruh, ya. Emang, masalahnya, ada ketidakpercayaan, ketidakyakinan, dan juga ketidakpengertian, gitu. Karena nggak pernah dibaca tuh, ansituas maunya. Ngaruh, di sini kan dibaca ansituas maunya. Ngaruh, iya. Selawat biasa aja, selawat. Kalau di teman-teman lain, kan ansituas maunya. Iya. Ngaruh, ya. Ngaruh, ya. Ngaruh, ya. Cuman itu, ya, Pak. Ngaruh, ya. Ngaruh, ya. Ngaruh, ya. Ngaruh, ya. Ngaruh, ya. Iya. Ngaruh, ya. Ngaruh, ya. Iya. Ngaruh, ya. Ngaruh, ya. Satu. 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 Sudah lagi, ada yang lagi parah lagi. Lagi, lagi khot. Ada yang orang yang jalan orangnya. Itu, yang nyuruan juga salah. Orang yang jalan orangnya. Lagi, orang yang berjalan khotbah itu. Orang yang jalan. Ngaruh, ya. Sudah. Orangnya. Makanya, ada sesuatu yang kadang-kadang. Ya, itu, sebenarnya, itu persyaratan. Yang ada. Yang ada. Yang ada. Yang ada. Kenyataannya pun jalan begini. Saya kembanglah, ya. Ya, kalau saya ibaratnya, dia tidak diperikahkan untuk ini ada. Untuk pengurangan, untuk orang. Tapi. Dia tidak dapat keharian. Dia tidak dapat keharian. Dia tidak dapat mahal-mah. Dia tidak dapat mahal-mah. Kalau dia tidak dapat mahal-mah. Ya, ini. Makanya efek dari sholatan, belum ada. Belum. Bicara rapat barisan. Ini harus berharga. Ini, kita bicara. Bersara akan rapat, rapatkan barisan. Tidak pernah ada barisan. Ini rapat Bidu atau rapat itu kan? Hai apa 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 efeknya luar biasa kenapa orang yang mau tahu bagaimana rapat internetnya iya apelos memintang pas itu kesekan itu terjadi penggunaan, ion positif dan negatif antara manusia yang capek menjadi senter wah sama kalau kita sholat dengan barang itu bergeser itu berbeda dan ada bersaudara ada merasa tidak aneh kalau ini kan tangga saya lihat di geserin geser jadi geserin geser kalau mau omah Dulu kata Ustadz Romy, katanya kalau yang nggak rata dan dinak rapat, katanya nggak tiga akul tuh, sepuluh, nggak apa-apa akul. Dulu ada Romy itu? Nggak, nggak akul. Itu maksudnya filosofinya sendiri. Masalahnya itu akul. Orang bagaimana? Nah ini masalah yang kayak gini, kayaknya kecil. Tapi kalau menurut saya ini hal yang besar menunjukkan bahwa disitulah perpecahannya Islam. Jadi disitulah. Kalau orang sekarang istilahnya bagaikan sapu lidi kan. Itu tidak diikat dengan apa. Borok-borok, mau mempul tikus. Ya itu lalor aja nggak bisa kan. Ya itu, wah tikus aja mati, anjing aja mati. Nah itu sebenarnya kalau diikat secara rapat, ini tahan kan. Coba nggak salah tuh, bukan. Ada nih. Sepuluh detik-detik. Apa sih? Ini jaraknya. Saya kadang-kadang mau aruh. Ya, bukan apa-apa Ustadz. Kadang-kadang saya bilang, Ini ditanya selama jaman. Ini rapat, lurus. Ini diterima kok. Belum kita bicara masalah mengharap diri. Kadang-kadang mau itu. Gimana nih? Kalau nggak usah hadis kan. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Sabar. Efeknya, selah-selah itu dimasuki. Tapi kalau lurus itu, makanya luruskan. Jangan bersih. Jadi kalau itu, kalau kamu bersih. Nggak lurus. Maka hatinya pun nggak lurus gitu. Gak nyatu. Ini memang nggak nyatu. Kenyatannya nggak nyatu. Ini nggak nyatu. Kenyatannya nggak nyatu. Saya bilang kenyatannya nggak nyatu. Ini nggak nyatu. Mbak Dinhatot itu diperiksa lho, Barisan. Mbak Dinhatot itu diperiksa lho. Sebelum sholat itu diperiksa, Barisan. Ya ada-ada laporannya lho. Sebelum-sebelum. Makanya kita udah kasih tau aja tak apa. Yang apa nih? Soapis. ATidas Ini pemahamannya makanya muda ya. Ada yang tumit di sini, ada yang tumit di sini. Sembanya yang muda? Jadi nggak bisa di sini. Karena dia itu jugaknya macam-macam. Ada k Hari ini. Ada yang tumit di sini Uyunya. Ada yang tumit di sini Uyunya. Ada yang tumit di sini Uyunya. Ada yang cat Tulen. Pak kaki-nya matangoplum. Pemahaman yang tumit dimana nih ya? Apa di sini? Itu kan artinya usaha untuk pemahaman Jangan ada beberapa sejarah Tergantung yang mirip Imamnya ini tergantung sejarah Wajaranya Bidang sejarah imamnya udah nggak bisa berkata yang lu Nggak lama itu nggak lama Jadi banyak masalah Nanti kita ada pembahasan shorat-shorat jamaah di sini Bagaimana katanya nggak boleh angkat kepala Mamun sebelum imam Maka itu apa efeknya? Kan ada kan nanti dari 18 digambarkan Karena mau ganti dia mukanya dengan muka Buka imam Buka rodai Jadi dia mengangkat kepala sebelum imam Ini kan sederhana sebenarnya Ini kan dalam karakter-karakter kita beribadah Misalnya Tapi itu jadi karakter Biar dalam kehidupan saya tadi Kalau orang udah karakter begini Ini susah Ini mau duluin Nggak bisa ngikutin imam Kata imam pilih nomor satu nomor dua Ini nggak bisa nih Ini udah karakter gitu Jadi imam belum mengangkat Jadi belum mengangkat Nanti diganti Dan pengganti nukah imam itu Itu kan ada makna hak Ya ada makna majasi Tapi para ulama lebih Lebih Artinya apa? Karakternya kayak imam Terawat Nggak bisa dibilangin Aku Bandar imam bilang Lu pilih nomor ini Nomor dua Itu karena Lu ikutin ulama Lu ikutin Lu ikutin Lu sebarang Baru dia Lu ikutin ulama Lu yang tidak ilmu Suratnya itu nyaman benar gitu Kita jauh dimana rasanya Suasanya Khususnya saya bukan apa Disini saya juga Nggak bisa apa-apa juga disini Eh Pakci udah nggak menjabat lagi Kalau udah masih menjabat bisa Pertama Yang saya jadi penjabat Berhambat terus aja Nggak masalah karena gitu Pakci Berapa banyak jaman disini Berapa banyak di ikut ta'lim Itu kan perbaikannya bukan pada saat Bukan-bukan pada zaman Tapi pada saat menta'lim Jadi mentarbiakannya pada saat dia ngaji Artinya tadi anak kecil bukan pada Jadi itu artinya jadi pilihan Bilanginya bukan pada saat Mbak Bilang Itu kan sebelumnya Ta'limnya Artinya yang shorat penuh semasi Tapi kira kita ngajarin ngaji Yang shoratnya bener kan ya teman berapa gelintir orang aja Akhirnya apa Ya kalo bahasnya Kalau kebaikan tidak terorganisir Ya pasti kalah dengan keburukan terorganisir gitu Ya artinya yang teman segelintir orang Ya kalah lah Nggak terlihat apa Nuansa perubahan itu nggak kelihatan Menurut beberapa orang doang Atau kita yang ngikutin kayak gitu yang lain kan nggak ngikutin Sudah hal lainnya begini Yang bener sedikit Yang salah banyak Kan yang dianggap salah yang mana Yang bener Itu kan ilustrasi sederhana Ketika tembok berwarna putih Ada titik warna hitam Kan yang jadi noda yang mana Yang hitam Tapi ketika tembok berwarna hitam Ada titik putih Yang noda Jadi kan bukan karena putih atau hitam yang noda itu Karena sedikit dan banyaknya Maka ketika orang banyak gitu Ya Pak Haji ini sampai kenus Kenapa Kan begitu kan padahal yang sikap Itu mah zaman nama Itu kan Berantem terus Biasa-biasa kurkor Mereka di sampingnya Pak Haji Jadi kandang Walaah kajian lengkap Kajian lengkap Tasawuf semua lengkap Cuma ngayal doang Cuma ngayal doang Pak Haji sedikit Pak Haji sedikit Orangnya sedikit Cuma ngayal doang Pengen sungguh Gak dipraktekin Sungguh Bisa ngayal Bisa ngayal Sedikit Pak Haji Mimpi aja gitu Bangun lagi Ya lupa lagi Ya enak banget Begitu dengan kajian Ya enak Tapi begitu ini Biasa merah Jawablah Ustadz Coba Ustadz Coba Ustadz Coba Ustadz Rapat nih Kita rapatin Malah ini mundur Kita rapatin gitu Orang misalnya Tarik-tarik aja Masih mundur dong Masih mundur Saya tarik-tarik Malah dibatikan surat Ada apaan sih Bisa tarik dong Rapat gitu Nah Terus pernah Dari sini ngampilnya Malah dia nengok Apa Makanya Jadi Nanti Misalnya gini Kita Cari Tempat yang Bisa begini Nanti Coba sama Tepat apa maksudnya Tepat apa Tepat Tepat Misalkan diri Pak Haji Tepat 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 itu masih tantangan tapi alhamdulillah sih salah satu itunya banyak peluangannya belum selesai masih ada tungganya sebabnya Pak Haji masih kecil dulu lebih banyak pakenya kebijakan Pak Haji lebih banyak pakenya daripada yang enggak cuman miring doang enggak oh miring doang enggak miring doang enggak yang miring ada yang walu-walu efeknya itu kan miring-miring independen aja ya abis gimana miring ini yang pada berentak abis gimana kita udah tahu bahwa ini itu sudah harus menghasilkan oh ini 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 tuh jauh bener itu semuanya udah tahu udah diukur panang-panang udah gini kagak juga ini ada jalan sampai sekarang kagak juga periode segini saat begini jelas jelas gajet sekarang udah berubah lagi makanya ini yang sorat imam juga ini yang sorat itu cuma tergantung dari sejadah sejadahnya dulu sejadah-sejadah diri kacau kalau datang dulu tapi dirinya kalau dia mainkan sama ya siapin sama ya iya kan-kan yang saya bilang ini gimana kalau dimiring astro maksudnya Pak Ji hati aja hati aja hati hati ada yang miring juga ada yang miring ada yang miring ada yang kagak juga ada yang kagak juga tapi ada imam yang kagak berdiri juga ini kalau diukur-ukur ke Uganda bukan kagak wah ini kan masjidil haram ini kan masjidil haram dari mana lu ngariknya aja pesa Arab jauh ya Arab Saudi jauh ya ya nggak ke Mekah Mekah aja ke Arab Saudi aja ke Arab Saudi aja ke Arab dimana caranya Arab Saudi aja ke Arab dimana cari jangan-jangan Timur Tengah aja enggak kali Afrika lagi Alhamdulillah terus Afrika Omanegaskar lagi jadi makanya itu lah saya jadi itu gimana iya 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 segi segi itu dibilangin segi itu Sob segi itu segi itu Sob segi itu Sob udah berdiri itu pada berdiri semua itu udah tahu lalu udah kalau sudah datang ini makanya saya bilang kalau saya bilang gitu pada marah iya soalnya ini udah disempel duluan nih kamu kamu belum salah lho udah 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 belum ini gara-gara masalah itu dari pejabat apapun Udah di pesen, bayi le pesen. Udah di pesen. Pada saat ini, mungkin... Le pesen ya? Bukan gitu. Dulu kan ketua untuk Mas Akibat itu kan Haji Maduki. Ya kan? Nah, si Haji Maduki itu, I'm living in aja. Tidak ada konsultasi sama ketua masjid. Dimaki-maki sama ketua masjid. Babat. Eh, dia mau balas. Ini lulusin aja. Udah kita lulusin banget tuh. Ah, ya gitu ya. Tapi saya bilang ini sih. Kita harus bicara yang anu. Ya kan? Soalnya, dia berusin juga semuanya. Keburusan lah. Orang tetap. Tapi ya, itu sebelum bisa jadi tiap. Tolong, Mbak Ji masih sebagai ngawas. Saya masih sebagai anu aja. Atau masyarakat aja. Umat-umat. Nah, sampai saya jadi pejabat lagi. Ya kan? Udah diakjap bareng-bareng. Ya kan? Sampai terjadi gini lagi. Untuk magar umat-obat. Jadi, saya itu seolah-olah. Ada goberansi terus. Karena kasihan saya. Karena saya sebagai pejabat kan saya punya tanggung jawab. Kan gitu. Saya sudah tahun jawab. Ini nggak bener nih. Ini masih bener, ya. Karena itu jadi. Terima kasih. Saya munggu lah. Makanya enaknya jadi mabung. Begitu, Pak Ji. Biar aja pengurus yang sudah tahun jawab. Iya, tapi saya apa? Si mabung dah. Saya kasih tahu. Ya, ya. Saya akhirnya sudah kasih tahu. Karena dengan berbagai macam cara sudah saya lakukan kan. Saya bilang, Oke, kalau memang kurang yakin. Ambil ahli jenuhnya datang ke sini. Kita sama-sama. Gitu lho ya. Udah, Pak Ramah. Nggak juga gitu. Jadi saya bilang hanya. Daripada ribut. Ribut kainak. Diada penolong banyak. Saya juga ingat. Kalau kayak gitu-gitu, MUI bisa bertindak kan. Namanya? Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Iya. Maksudnya gitu. Maksudnya ada imbauan. Geser semua. Kan nasional. Pastu ngikutin. Namun sebenarnya MUI yang sudah menggunakan. Nggak. 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 Ketika. Ketika. Nggak. Ketika. Ketika. Bicara berargumen di. memang sahabat ini dan seperti yang kita tahu, sahabat ini lebih tertarik jadi itu istilahnya ya internal masing-masing mungkin ini gak bisa harus masuknya ini ini mau ngapain ya, ya bangun kagabat-kagabas ini sekali kalau misalnya ikut campur, bangun gabel, nah ikut-ikutan akur, kan bisa seperti itu jangan kan yang disana, yang dalamnya ribut ya artinya anter internalnya aja udah, ya itu punya peranan juga ribut, apalagi kalau hal-hal tiba-tiba intervensi gitu waktu bangun ini saya belum tahu kulit jenetai gitu kan, jadi saya masih imbang, masih imbang, Pakci masih imbang ya iya iya masih imbang, Pakci masih imbang Pakci masih imbang kalau mati Haji Mandini dulu, itu disesuaikan dengan kondisi saat itu cuma perkembangan berubah kan bertawaran cuma kalau waktu perkembangan dulu Haji Mandini udah bilang sesuai dulu, sejauh kerja mana ya nggak tahu dulu ilmu ini ya nggak masuk berapa ya sekitar 86 ya 90-an lah ada ilmunya cuma ada ilmunya, cuma kalau kita lihat di panunya, Mimpang ini jauh banget jadi jauh banget jadi posisi arti istiwa ya sekarang memang lebih presisi arti jadi kalau jaman dulu kan masih belum presisi tapi komunisinya udah ada ilmunya dari dulu jauh udah kalau mungkin itu bisa dibayar langsung dibayar terusnya yang memberikan ini aja berumus arah gitu lintang, sekian, 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 sekian udah gitu ya makanya kawan itu ada polemik macam gitu ya ketika ada menyatakan bahwa 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 dan ini kan misain kan pernah diantar juga di film pencerah gitu kan ketika akhirnya kan Armarum film setelah ya aku kan ngomong juga akhirnya menurutnya jadi besar konflik kelemungi kan hanya mengatakan dia nggak usah berubah masjid ini yang dipilih di sini kan gitu sudah diatur tapi ternyata banyak konflik diantaranya yang terjadi covid itu adalah antar generasi tua generasi tua itu nggak ngerti nah generasi tua itu nggak ngerti itu yang terjadi covid makanya akhirnya kalau diselesaikan ditengahi oleh Alhamdulillah Sopayakob itu katanya hidayah itu namanya betul-betulan jadi itu tadi merasa generasi tua itu disalahkan mereka itu nggak mau menerima bahwa ada akibat yang ada perubahan itu mereka nggak terima ini tuh buruk itu biasanya masjid-masjid yang itu kan sangat kan itu buruk akhirnya generasi muda yang berubah itu mereka tanya ribu itu sampai benar-benar jadi berat terbetul nah makanya ketika maklum kalau sampai teributan ya ya berarti masjid-masjid lebih dahulu kan misalnya jangan dipaksakan memang hanya merubah itu tadi nggak usah merubah masjid-masjid berarti nah mungkin iya mereka begini aja deh dari mereka ribut ambil maslahatnya tapi yang bagi mereka yang sudah paham silahkan apa maslahatnya bukan berarti ini salahkan ambil dasar pun saja yang baik yang baik masjid-masjid itu masjid-masjid maklum kalau kita kan kalau masjid-masjid itu di asli madina kalau kita kan antara utah masjid-masjid itu kiblat artinya sudah menghadapkan arah barat membiling dikit yaudah itu kiblat daripada tadi ribut macam itu bibut kan ditengahi oleh beliau menengahi itu dengan membaca hadis bukan untuk mentoler hatinya tapi daripada ribut macam itu karena beliau dapati betul jadi betul-betul keributan sampai sampai bukan kerebutan disinanya meninggalkan masjid adanya ada yang gak mau masjid-masjid udah lagi itu gak usah gak usah diributkan gak usah masjidnya gak usah diributkan untuk masjid-masjid ketika udah mandi ke parah udah dibetulkan saja gak usah itu lainnya beliau bicara itu tapi yang sudah mengalami pencerahan itu udah cerdas yang tua setiap das yang muda itu ya dengan logodeng segerhana kayu juga banyak yang jadi keributan itu adalah generasi tua kan gak bahasa kasar itu gak banyak informasi gak update informasi kan jadi itu mereka merasa ini tuh masih 200an tahun bulan tahun dari nenek moyang muda itu jangan macam-macam jadi yang muda itu merasa dianggap internet itu jangan macam-macam mengurubah-ubah disini itu yang salah mereka tuh udah bawa udah bawa udah bawa alat hitung yang mereka jadi gak sih itu jangan pakai jika itu sering terjadi itu masuk di daerah itu yang terjadi makanya akhirnya itu kan kalau di daerah di kampung masuk di kotak kita kan udah ilmu informasi banyak kemudian terbanyak banyak itu loh kalau bodoh terus ya kalau misalnya kuncinya adalah adat kesombong jadi misalnya itu jadi itu makanya ini diselesaikan dengan secara damai bahwa oke ini sudah kita berpegang pada bahwa masyik walaupun itu qiblat antara barat itu qiblat antara timus utara itu ada qiblat ketika sudah menghadap barat itu kan hadis yang paling belakang kalau tidak ada jalan lagi kalau ada ribut ribut kalau tidak masalah masalah gini bolehlah tapi kalau masih sebenarnya tidak ada yang harus ribut ini kasus di mana kemarin yang begitu itu masalahnya akhirnya harus jadi tidak bisa makanya yang sudah di daerah perkotaan yang sudah ulama yang sudah sudah sedia mereka dengan sederhana gampang rupanya ternyata yang di daerah itu banyak yang besar apalagi tiba-tiba yang datang tidak pernah berkontribusi pada masjid itu kan bahaya jadi dia tidak pernah berkontribusi pada masjid tiba-tiba langsung coba lumbung bang apa-apa misalnya kayak gitu akhirnya muncullah banyak pengaduan ke yang banyak pengaduan bagaimana mereka juga minta solusi karena beberapa udah di data berapa itu yang betul-betul sudah tidak tepat lagi akhirnya didatang dari kesanapun mereka dianggap orang asing itu itu tidak biaya dengan yang jadi yang ada di situ yang dibatang itu siapa ada teman-teman di pusat tidak menaruh apa-apa ini sudah kata ini masih diusir apalagi yang yang ketika memprotein itu adalah generasi generasi muda orang-orang yang tanda putih tidak pernah diusir tiba-tiba tiba-tiba lo bilang kalau gue salah lo dia malah digitin sama tambah ini kuat itu diusir itu maksud diusir itu berapa 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 itu akhirnya mengatakan keli Mustafa Yaakob itu yaudahlah jangan terlalu diinginkan mereka bertanya pada tahapan macam itu ya orang macam itu jangan berikan tapi berargumentasi ke Dalia begitulah tapi bagaimana sebaiknya sebaiknya tempat tapi kalau ribut kaya daripada ribut gila jalannya itu akhirnya rasulullah juga pernah membongkar kaabah tidak sesuai dengan kondisi aslinya tapi karena kondisi masyarakat tidak akan bisa menerima kalau tidak kaabah tidak harus menahan dirinya untuk membongkar kaabah warung itu masuk dan akan aku masukkan jenis dalam area karbah tapi karena masyarakat baru akhirnya tidak 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 mereka seperti itu akhirnya kan zaman Zaid itu kan dibokar menimbul polemik lagi pas dibokar dipatwakan oleh ulama silahkan siapapun pemimpin raja silahkan dibokar masih diharap tapi jangan kondisi kaabah kaabah pada sebulan seperti zaman rasul bukan keinginan rasul seperti pada zaman rasul keinginan rasul ternyata betul masih rasul ternyata mungkin ujian rasulullah rasulullah memperdiksikan ternyata konflik membongkar kaabah bukan ketika rasulullah masih hidup itu jadi konflik ketika rasulullah sudah lama bahkan dianggap umat islam kuat imannya ketika kaabah itu tidak punya masalah pantes kalau semua itu ingin membongkar tidak 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 karena melihat kondisi masyarakat yang belum stabil keimanannya itu rasul artinya bagaimana kita bisa dibagi itu rasul aja masih begitu ini yang berarti yang berarti yang berarti belum stabil kalau saya jadi kedua saya pasti punya buah pasti belum stabil ini belum stabil ini belum stabil ini dan berarti teman masalah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.